Tua memiliki alasan tertentu ketika memutuskan menitipkan sang buah hati ke rumah penitipan anak atau daycare. Kesibukan bekerja rata-rata menjadi alasan utama. Namun, memikirkan kualitas pengajar, kenyamanan, dan keamanan sang buah hati menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah daycare. Selain itu, sistem pengajaran terhadap anak pun perlu diperhatikan. Beberapa daycare memiliki standar pola asu dan pengajaran tersendiri. Seperti konsep bermain sambil belajar, yang ada di salah satu deker di kota Surabaya, Jawa Timur ini. Anak-anak yang diterima berumur 2 hingga 8 tahun. Untuk anak-anak usia prasekolah, biasanya kalau pagi mereka bermain bebas. Kita pakai sistem sentra di sini. Ada sentra baca, ada sentra balok, ada sentra peran. Kemudian kalau untuk anak-anak yang usia sekolah, biasanya mereka pulang sekolah baru tiba di sini antara jam 10 sampai setengah 12. Pihak daycare wajib mengetahui kondisi bayi atau anak yang akan dititipkan. Seperti apakah memiliki riwayat penyakit atau alergi tertentu. Di beberapa daycare, orang tua harus merogok kocek sebesar 1 hingga 2,5 juta rupiah per bulan untuk menitipkan bayi atau anaknya. Namun, meski dititipkan dan dididik di daycare, perkembangan anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Lalu, bagaimana orang tua memantau dan memastikan perkembangan dan keamanan sang anak selama berada di daycare? Hal apa lagi yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan menitipkan anak di daycare? Kita ulas lengkapnya dalam segmen Cerdas Hukum. Menitipkan buah hati kepada orang lain, tentunya ini bukan hal main-main bagi semua orang tua. Dan sebagai orang tua, pasti meminginkan yang terbaik dan terpercaya bagi anak-anak mereka untuk bisa dapat tumbuh dengan maksimal saat para orang tua ini mungkin pergi bekerja. Nah, daycare ini tentunya menjadi jawaban agar anak bisa dititipkan sampai pada waktu pulang kerja nanti. Namun, sebenarnya bagaimana cara agar kita tidak salah memilih daycare? Kita akan langsung bahas bersama dengan Aldila Warganda, praktisi hukum kita hari ini. Selamat pagi, Mbak Dila. Selamat pagi, Mbak Jana. Selamat pagi. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebenarnya sebelum kita menitipkan anak kita ke daycare itu apa sebenarnya, Mbak? Baik, jadi yang paling mendasar sekali adalah untuk Bapak-Ibu sekalian, kalau ingin menitipkan anak kita di daycare, pertama tanyakan dulu dari aspek legalitasnya. Ada atau tidak izin kegiatan daycare tersebut. Kemudian, Bapak-Ibu juga harus tahu mengukur rasio antara anak dengan pengasuh. Jadi jangan sampai satu orang pengasuh itu memonitor anak terlalu banyak, sehingga mengakibatkan perhatian kepada anak yang dititipkan itu tidak maksimal. Oke, kapasitas. Kapasitas, betul. Terus kemudian yang ketiga adalah mengenai harga. Apakah harga yang dibayarkan itu seimbang dengan fasilitas yang didapatkan? Misalnya ada perlengkapan full CCTV yang bisa mematau pertumbuhan anak, terus kemudian apa-apa saja yang anak-anak itu dapatkan selama di daycare tersebut. Oke, berarti itu hal-hal yang penting ya. Tapi kalau misalnya kita menitipkan, karena biasanya apalagi mengenai harga gitu, kalau harganya sudah cukup mahal, kita pikir aman gitu. Tapi padahal aspek legalitasnya itu kadang-kadang terabaikan. Banyak yang saya tanya gitu teman-teman saya yang belum tentu ada hitam di atas putih ketika menitipkan anak. Apakah itu harus, Mbak Dila? Sebetulnya sebagai daycare yang baik, dia seharusnya sudah membuat tata tertib, Mbak. Jadi sudah ada kewajiban-kewajiban apa sih yang orang tua harus sampaikan dan apa yang daycare berikan. Misalnya orang tua juga harus memberitahukan bahwa anaknya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada alergi, misalnya obat apa. Seperti itu juga harus transparansi, karena semua untuk kepentingan anak. Kalau masalah perjanjian hitam di atas putih gitu ya, sebetulnya yang namanya perjanjian itu artinya sepakat. Jadi walaupun dilakukan secara lisan, itu adalah mengikat. Itu tetap mengikat. Ada kewajiban antar pihak. Makanya kita juga sebagai orang tua harus cerdas. Tanyakan di awal, semuanya ditanyakan. Walaupun itu secara lisan tidak apa-apa, itu sudah menandakan adanya sepakat. Oh, baiklah. Jadi sebenarnya tidak harus ada hitam di atas putih, tetapi ada kesepakatan itu yang memang sudah terjalin ya. Nah, kalau begitu saya ingin tahu kewajiban-kewajiban dari sebuah daycare ketika memang dititipkan seorang anak. Apa saja yang memang harus dipenuhi oleh daycare ini sebagai penyedia jasa? Ya, baik sebagai daycare ya. Sebetulnya kalau berbicara tentang anak, kita mengacu kepada undang-undang perlindungan anak. Di mana anak itu harus mendapatkan perawatan, kasih sayang secara menyeluruh, tidak adanya kekerasan fisik maupun psikis. Terus kemudian yang terpenting adalah memberikan rasa aman. Baik kepada anak itu sendiri maupun kepada orang tua ketika meninggalkan. Tetapi tidak menghilangkan peran orang tua tentunya sebagai orang tua yang tetap memberikan pengawasan. Oke, kalau misalnya kita sebagai orang tua sudah menitipkan anak kita, tapi habis itu pas pulang kok kayaknya anak saya kejedot gitu. Oh kayaknya benjol di sini atau misalnya dia terluka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa langsung, daycare ini ngapain atau gimana gitu? Karena biasanya banyak orang tua yang panik toh. Ya, ya, sebetulnya tidak usah panik ya. Pertama, orang tua itu bisa melihat dari laporan accident letter-nya. Itu kronologisnya itu ada kenapa anak kita sampai terluka. Terus kemudian orang tua juga bisa mengkonfirmasikan kepada pengasuh yang pada saat itu bertugas menjaga anak kita. Begitu dikonfirmasi. Selanjutnya, jika memang lukanya cukup parah atau menimbulkan kerugian seperti biaya pengobatan dan lain-lain, itu bisa dipicarakan langsung dengan pemilik daycare. Oke. Tetap diupayakan langkah pertama adalah kekeluargaan terlebih dahulu. Itu apabila tidak ada unsur-unsur yang sengaja untuk mencelakakan anak, lebih baik memang diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, tapi kalau memang misalnya ada unsur-unsur yang memang kita anggap janggal, artinya kita bisa menuntut kepada daycare ini ya? Oh, pasti. Jadi memang dalam suatu peristiwa ya, apalagi terhadap anak ini dan ada penyedia yang mengumut sejumlah uang, memang suatu peristiwa itu tidak bisa lepas hanya dari ganti kerugian saja. Bisa juga dari aspek pertanggung jawaban pidana. Nah, misalnya kalau memang ada kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, itu bisa untuk ditindaklanjuti, untuk dijadikan tersangka dan itu ancamannya tinggi sekali jika kita mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Nah, peran daycare itu sendiri, dia juga bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap orang-orang yang dia pekerjakan di situ. Oh, baiklah. Jadi memang kalau pertanggung jawaban pribadi memang hanya kepada yang salah saja. Tapi kalau dibebani ganti kerugian, daycare tersebut bisa dimintai pertanggung jawaban, turut bertanggung jawab. Turut bertanggung jawab atas hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi itu ya. Tapi memang tidak sedikit juga orang tua yang mempercayai daycare dan kita akan lihat beberapa tanggapan dari masyarakat. Pernah, karena saya ingin anak saya itu lebih bisa bertanggung jawab, lebih mandiri, dan juga pengetahuan juga lebih luas. Kalau saya sih karena percaya daycare, soalnya kita ayah ibunya semuanya kerja, jadi duduknya kerja. Jadi mau kita titipin di rumah, Bibi juga fokusnya ke pekerjaan rumah tangga. Kalau kita sih perjanjian sih nggak dibaca ya, cuman kita percaya dengan daycare yang udah terkenal aja, khususnya di Bandung. Jadi kita percaya pada daycare yang udah punya nama aja. Iya, saya diinterview dulu sebelum masuk ke sini, tidak ada hitam di atas putih memang. Hanya saja pihak RPA ingin mengetahui seluk-beluk latar belakang dari kami, supaya mereka bisa handle anak kami secara intensif dan tepat guna. Tidak ada perjanjian sih, ya. Masa saya percaya aja yang di sini. Soalnya kan kalau di daycare itu, kita kan oleh hidup anaknya, dia udah ada yang ngatur. Jadi dari pihak dari daycare-nya, dia udah ngasih schedule buat anak itu kapan dia tidur, kapan dia jam 12 kita dia dikasih makan, sampai akhir sore kita jemput lagi untuk pulang. Karena mungkin dinaungi oleh fakultas psikologi ya, yang lebih mungkin memahami tentang psikologis anak. Jadi psikis anak saya berkembang dengan baik, day by day, sampai hari ini. Untuk kemandirian, kemudian untuk sosialisasi dengan rekan, sharing bermain, itu lebih terpantau dan saya pikir normal anak saya. Ya, itulah tadi tanggapan dari beberapa masyarakat begitu yang memang mempercayai daycare. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai kalau misalnya anak terluka, nah kalau perlakuan-perlakuan yang tidak enak begitu, Mbak Dila, salah satunya memang yang marak saat ini juga bullying. Jika kita mendapati anak kita, sepertinya mendapatkan tekanan dari segi psikis, itu bisakah kita menuntut kepada daycare yang tempat kita menitipkan ini? Oh ya, pasti. Jadi memang di Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur, tidak boleh ada bentuk apapun yang menyebabkan trauma terhadap anak. Karena trauma itu juga suatu bentuk kekerasan, Mbak, dalam jangka waktu panjang. Karena pada dasarnya daycare dengan orang tua ini adalah kesepakatan, ada perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu termaksud dari perjanjian karena sudah sepakat. Nah, hal tersebut itu harus benar-benar dijaga untuk kepentingan anak. Nah, kewajiban-kewajiban dari orang tua juga tetap harus aktif untuk melihat anak. Karena bagaimanapun juga orang tua itu pasti punya insting nih, anaknya happy atau enggak gitu. Dari cerianya dia itu pasti ketahuan gitu. Jadi memang enggak bisa juga langsung dilepas 100% itu enggak mungkin. Enggak mungkin 100% ya, meskipun kita percaya, tapi harus ada curiga-curiga sedikitnya gitu ya. Harus, harus. Agar anaknya tidak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya kita menitipkan anak, apakah setiap anak ini mendapatkan asuransi di daycare, Mbak? Kalau asuransi yang saya tahu itu di sebagian besar daycare di Jakarta itu belum ada. Oke. Tidak terlindung, tidak tercover oleh asuransi. Tidak tercover, oke baiklah. Ini juga hal yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan pelayanan tidak memuaskan, tapi ada beberapa daycare mungkin yang bayarannya di depan gitu, 3 atau 6 bulan. Nah, apakah misalnya kalau kita tidak suka, bisa kita minta kembali uang kita yang sudah kita bayarkan itu, Mbak? Ya, kalau memang terbukti ya. Kalau memang terbukti, tidak sukanya itu berdasarkan tindakan yang tidak profesional, tidak integritas, memanipulasi data, itu tentu bisa dong. Kita batalkan dan kita minta uang kita kembali disertai dengan kerugian-kerugian yang lainnya. Meskipun tanpa perjanjian tertulis juga tidak apa-apa ya? Meskipun tanpa perjanjian, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu terakhir mungkin saya ingin tahu tips dari Mbak Dila, begitu sebelum kita memang menitipkan anak kita, buah hati kita yang kita jaga, tengah mati begitu ya ke daycare. Ya, baik. Jadi memang kita walaupun sibuk di luar ya, kayak saya sebagai advokat, saya juga punya 4 balita anak. Kayak 4 balita, itu juga memang kita harus aware sekali Mbak, terhadap tempat atau daycare yang kita titipkan. Karena itu adalah pengganti dari orang tua pada saat kita meninggalkan. Jadi yang pertama adalah legalitasnya harus jelas, bagaimanapun juga pengawasan dari Dinsos itu kita juga harus tahu kan kegiatan-kegiatannya apa saja seperti itu. Oke, tadi Mbak Dila juga sempat bilang kalau di beberapa daycare yang memang terpercaya itu di pampang ininya ya, sertifikasi kalau ini adalah daycare yang legal. Jadi dari ruang tamu itu biasanya sudah ada tuh. Ini sertifikasi kita seperti ini, tata tertifnya ini. Jadi memang harus rajin-rajin juga survei tempat daycare yang paling bagus untuk anak-anak. Benar, benar. Dan harus rajin-rajin juga nonton catas hukum karena seperti ini kan juga mencerahkan masyarakat. Artinya kalau nanti memilih daycare, sudah harus cari itu sertifikasinya. Dan juga kita harus memantau terus, jangan sampai kita lengah. Pokoknya menitipkan tapi harus ada curiga-curiganya sedikit. Dan aspek legalitas ini menjadi hal yang utama. Terima kasih Mbak Dila. Sama-sama. Dan selanjutnya kita akan masih melihat informasi penting dan menarik lainnya yang akan hadir Usai Jodha, Indonesia Morning Show, segera kembali. Terima kasih.